Lingkar Madani Indonesia atau Lima melaporkan mengenai dugaan penggunaan fasilitas negara oleh SBY dalam kampanye Partai Demokrat di Lampung ke Bawaslu. Menanggapi laporan tersebut, jurubicara Partai Demokrat Truhut Sitompul menilai laporan ataupun kritikan yang kini menyerang Demokrat adalah bentuk ketakutan partai pesaing dalam pemilu legislatif dan pil pres mendatang. Truhut menyatakan berterima kasih kepada Bawaslu yang menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran berupa penggunaan fasilitas negara dalam kampanye Ketua Umum mereka, Susilo Bambang Ido Yono. Menurut Truhut, SBY sangat memahami tentang posisinya baik sebagai Presiden ataupun sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Truhut menilai kritikan yang kini terus ditujukan ke Demokrat memuktikan adanya ketakutan dari partai pesaing dalam pemilu 9 April nanti. Truhut percaya partainya bakal menang dalam pemilu legislatif dan pil pres nanti. Karena ini sudah wawenang daripada Bawaslu, kami menghormati dan kami terima kasih laporan dari lembaga tersebut di bawah. Kalau Demokrat menilainya ada apa ini Pak? Kalau kami lihat akhir-akhir ini banyak yang mengkritisi kami terlihat mereka sudah mulai ketakutan dikejar banyak.